Hampir tidak ada yang bisa melawannya satu lawan satu. Bahkan jika mereka mengelilinginya, Lin Suan masih bisa mengelak dengan kecepatan supernya. Sialan, dia terlalu kuat. Wajah semua orang menjadi jelek. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan kekuatan penuh Lin Suan. Jika Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, orang-orang ini mungkin akan menjadi gila. Ledakan, ledakan. Pada akhirnya, beberapa tokoh kuat dikirim terbang. Lin Suan menebas pangeran ketiga. Murid pangeran ketiga menyusut dan dia dengan cepat menghindar. Dia tersapu oleh pedangki dan dikirim terbang. Namun, kedua naga itu dengan tegas melindunginya. Namun, ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Melihat bahwa beberapa yang maha kuasa di sekitarnya telah ditembaki sementara sisanya telah diledakan, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitarnya. Wajah pangeran ketiga berubah muram. Dia tidak menyangka akan menghadapi bahaya tersingkir. Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah. Old Eight, apakah kamu berani melawanku satu lawan satu? Mendengar ini, tokoh-tokoh kuat di sekitarnya mencibir. Pangeran Kedelapan juga dengan tegas menolak. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya. Kamu pengecut, kamu bahkan tidak berani melawanku satu lawan satu. Bagaimana Anda bisa menjadi Putra Mahkota? Pangeran Ketiga sangat marah. Lawannya tidak tertipu oleh tipuannya, yang membuatnya menjadi gila. Jika Putra Mahkota ingin melawanku satu lawan satu, aku mungkin mempertimbangkannya. Tapi Saudara Ketiga, Anda berada di ujung jalan. Apakah Anda masih ingin kembali? Saudara Lin, lakukanlah. Mendengar ini, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya dan melangkah maju. Bocah Sialan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pangeran Ketiga meraung dan melancarkan serangan sengit. Bagaimanapun, mereka memiliki jimat pelindung dan tidak akan mati. Oleh karena itu, dia harus membunuh bocah menjijikan ini bagaimanapun caranya. Aura Dao Naga di tubuhnya meledak. Pangeran Ketiga dengan gila-gilaan mengaktifkan gunting naga banjir dan menyerang. Kedua naga itu meraung dan berubah menjadi binatang iblis yang panjangnya ribuan kaki. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Aura menakutkan menembus segalanya. Merasakan aura ini, wajah para elit di pihak Pangeran Kedelapan berubah. Kekuatan Pangeran Ketiga sangat menakutkan. Mereka terlalu kaget. Itu karena mereka tidak menganggap Pangeran Ketiga sangat berkuasa sebelumnya. Tapi sekarang, Pangeran Ketiga telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Lin Suan juga mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan menggunakan pedang penghancur surga caotik untuk menebas ke depan dengan cepat. Teknik pedangnya sangat mengerikan, membelah seluruh kekosongan. Cahaya pedang yang tak terbatas itu seperti bintang di langit, meledakkan segala sesuatu di depannya. Ekspresi Pangeran Ketiga berubah. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari pedang ki Lin Suan, yang membuatnya bergidik ketakutan. Namun, ada pedang ki yang menakutkan di sekelilingnya. Itu seperti sangkar yang mengunci dirinya dengan kuat. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Ledakan, ledakan. Pangeran Ketiga hanya bisa mengaktifkan gunting naga banjir dan melawan dengan liar. Dia menghancurkan beberapa pedang ki, tetapi lebih banyak lagi pedang ki yang datang padanya. Pedang penghancur surga primal keos memang merupakan teknik budidaya tingkat surga. Sangat menakutkan. Ditambah dengan seni suci ofensif seperti roh pedang naga besar, aura pedang Lin Suan seperti pedang ilahi dari luar langit. Itu sangat menakutkan. Dentang, dentang. Gunting naga banjir kuning milik Pangeran Ketiga dipukul berulang kali, dan semakin banyak retakan yang muncul pada gunting tersebut. Mereka bisa terbelah kapan saja. Namun, bagaimanapun juga, itu masih merupakan harta karun tingkat atas. Ini bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi situasi Pangeran Ketiga menjadi semakin berbahaya. Mengaum. Pangeran Ketiga meraum dengan marah. Matanya merah, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Itu semua karena anak menjijikan di depannya inilah dia akan tersingkir. Jika dia tersingkir, maka dia akan kehilangan posisinya sebagai putra mahkota sepenuhnya, dan dia tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Memikirkan hal ini, dia meraum ke langit, dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Pada saat ini, dia seperti dewa pembunuh, menatap Lin Suan. Nak, aku ingin kamu mati. Pangeran Ketiga mengeluarkan kotak harta karun emas lainnya. Kotak itu seukuran dua telapak tangan, dan seluruhnya berwarna emas. Itu seterang matahari, dan bersinar terang. Ada ukiran naga di atasnya, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukanlah benda biasa. Ini. Para tetua kerajaan di Aula Kekaisaran Agung juga terkejut ketika mereka melihat kotak harta karun emas. Mungkinkah itu? Pangeran Ketiga terlalu berani. Bagaimana dia bisa membawa benda itu bersamanya? Apa yang dia coba lakukan? Banyak ekspresi tetua kerajaan yang berubah karena mereka sudah menebak apa yang ada di dalam kotak harta karun emas. Bahkan Permaisuri dan Yang Mulia mengerutkan kening. Dalam pertempuran itu, ekspresi Pangeran Ketiga sangat ganas. Nak, ini antara kamu dan aku. Kamu bisa masuk neraka untukku. Saat dia berbicara, dia dengan cepat membuka kotak harta karun emas. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya merah, dan seluruh langit diwarnai merah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang gemetar, dan bahkan para elit pun tidak terkecuali. Benda apa yang mengandung aura pembunuh seperti itu? Sial, ini adalah inti darah keluarga kerajaan. Di belakang, Pangeran Ketiga berseru. Hati-hati, jangan sampai terluka oleh hal itu. Ini adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi keluarga kerajaan. Satu tetes sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Jika ada beberapa tetes lagi, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh ahli tertinggi. Sangat menakutkan. Ketika elit lain mendengar ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka segera mundur. Tidak ada yang berani mendekati Pangeran Ketiga. Astaga, setetes darah bisa membunuh mereka. Ini terlalu mengerikan. Ini pasti darah yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Pangeran Ketiga memiliki harta karun sebesar itu. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram. Dia merasa harus segera menyingkirkan Pangeran Ketiga. Jika tidak, Pangeran Ketiga mungkin akan menimbulkan masalah lagi. Setelah memikirkannya, Lin Suan tidak berencana menggunakan mata ilahi Tianji. Jika dia menggunakan mata Dewa Tianji, dia bisa menghancurkan jiwa Pangeran Ketiga, tapi dia tidak bisa membunuh Pangeran Ketiga. Kecuali dia benar-benar menghancurkan jiwa Pangeran Ketiga, Pangeran Ketiga pasti akan mengenali teknik matanya ketika jiwanya pulih. Itu adalah mata ilahi Tianji yang legendaris. Pada saat itu, dia tanpa ampun akan diburu oleh seluruh dinasti Tai. Lagi pula, benda ini lebih berharga daripada harta karun langka manapun. Itu cukup membuat dinasti tertinggi menjadi gila. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan gerakan membunuh kedua dari pedang penghancur surga caotik dengan segala cara. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar dengan liar. Pedang penghancur surga yang kacau, segel iblis. Dia mengayunkan pedangnya, dan pedang ki yang menakutkan menebas. Pangeran Ketiga merasa hidupnya tidak dalam bahaya, dan dia dengan panik mengeluarkan setetes darah dari kotak emas. Berdengung. Tetesan darahnya sangat jernih, tetapi mengandung energi tertinggi dan niat membunuh yang mengerikan. Saat itu muncul, seluruh kehampaan hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga ribuan mil, tidak mampu menahan kekuatan sama sekali. Ledakan, 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 kedua serangan itu bertabrakan, dan seluruh kekosongan terkoyak dalam sekejap. Di depannya, pedang ki yang kacau balau bertabrakan dengannya, dan kemudian hancur. Ini adalah teknik budidaya kelas surga. Itu hancur dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam setetes darah ini. Namun, meskipun pedang penyegel iblis ki hancur, energi dalam tetesan darah sebagian besar telah habis. Aura pembunuh di dalamnya tidak sekuat sebelumnya. Namun, itu masih dibebankan pada Lin Suan. 2172 Hati semua orang berdebar-debar. Mereka ingin tahu apakah Lin Suan bisa menahannya. Lin Suan memfokuskan pandangannya dan cahaya terang muncul dari matanya. Kemudian, dia menggunakan jurus mematikan keduanya. Pedang penghancur surga caotik, lagu perang. Pedang ki yang bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya menebas dan membelah darah menjadi dua. Pedang esensi yang menakutkan di atasnya dengan panik menghancurkan energi di dalamnya. Ledakan. Di saat yang sama, seluruh langit terbelah. Apa? Itu diiris. Murid pangeran ketiga menyusut saat melihat ini. Dia tidak menyangka jurus mematikan terakhirnya akan dipatahkan oleh lawannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang oleh pedang ki dan muntah darah. Retak-retak-retak. Lebih dari separuh tulang pangeran ketiga patah dan kotak emas di tangannya juga terpotong. Namun, dia tidak berteleportasi. Melihat ini, Lin Suan meraung dan jiwa pedang di tubuhnya beredar dengan liar. Kemudian, pedang ki berbentuk naga ditebas olehnya. Mengaum. Ketika pedang itu ditebas, terdengar raungan naga yang keras di sekitarnya dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya sepertinya jatuh dari langit. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Pangeran ketiga meraung dengan gila. Pedang ini bahkan lebih mengerikan dari pedang sebelumnya. Dia tidak menyangka kekuatan tempur lawannya akan sekuat itu. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Saat berikutnya, dia ditenggelamkan oleh pedang ki. Tidak. Melihat pemandangan ini, banyak yang maha kuasa berteriak ketakutan. Wajah mereka pucat dan putus asa. Ini karena mereka bisa merasakan pedang ini terlalu menakutkan. Bahkan jika pangeran ketiga tidak terluka, dia tidak akan mampu menahannya. Sekarang pangeran ketiga terluka parah, dia tidak akan mampu menahannya. Jika pangeran ketiga tersingkir, maka semuanya akan tersingkir. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa menerima baptisan keturunan naga kekaisaran. Di depan mereka, energi kekerasan terus membanjiri area tersebut. Masyarakat sekitar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, mata semua orang sangat serius, terlepas dari apakah itu pangeran ketiga atau pangeran kedelapan. Bas dengungan-dengungan. Namun, pada saat ini, semua yang maha kuasa di pihak pangeran ketiga bersinar terang. Energi spasial yang menakutkan dengan cepat terbentuk di tubuh mereka. Apa ini? Wajah orang-orang ini berubah, tetapi wajah pangeran kedelapan dipenuhi dengan ekstasi. Kami menang, kami menang. Nether King, Dao Slong, dan yang lainnya tersentak saat mendengar ini. Mata mereka bersinar terang. Mereka terlalu bersemangat. Ini berarti pangeran ketiga telah tersingkir, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa juga akan diteleportasi. Benar saja, di saat berikutnya, makhluk kuat ini diselimuti oleh kekuatan misterius. Mereka merobek kehampaan dan menghilang. Di depannya, pusaran energi juga berangsur-angsur menghilang sebelum menyebar. Kekosongan di depannya dengan cepat pulih, dan pangeran ketiga tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, pihak pangeran kedelapan bersorak. Di dalam ola kekaisaran agung, para tetua kerajaan sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pangeran ketiga akan benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua yang mendukung pangeran ketiga semuanya memasang ekspresi buruk di wajah mereka saat mereka mengertakkan gigi. Mereka yang mendukung pangeran kedelapan sangat bersemangat. Di dalam istana kekaisaran, ada ola lain. Ada formasi besar di sana. Itu sangat misterius. Array itu tiba-tiba berkedip, dan kemudian sebuah sosok muncul. Orang ini adalah pangeran ketiga. Begitu dia muncul, dia meraung marah ke langit, seolah dia sudah gila. Berengsek, berengsek, berengsek. Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Matanya merah, dan aura pembunuh di tubuhnya menembus kehampaan. Lin Suan, beraninya kamu melenyapkanku. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Pangeran ketiga meraung dengan gila. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya dia meraung, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah tersingkir. Berita kemunculan pangeran ketiga menyebar seperti embusan angin. Ketika pangeran lain mendengarnya, mereka semua sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, jika pangeran kedua, pangeran keenam, dan pangeran ketujuh tersingkir, mereka tidak akan terkejut. Mereka tidak akan terlalu terkejut. Bagaimanapun, para pangeran ini adalah orang biasa dan cepat atau lambat akan tersingkir. Namun, orang pertama yang tersingkir adalah pangeran ketiga. Pangeran ketiga adalah salah satu dari tiga pangeran terkuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah pangeran paling populer dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi putra mahkota. Namun, orang seperti itu telah tersingkir. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Ketika mereka mengetahui bahwa pangeran kedelapanlah yang melenyapkan pangeran ketiga, mereka semua terdiam. Ini karena pangeran kedelapan juga merupakan salah satu dari tiga pangeran terkuat. Sekarang setelah dia mengalahkan pangeran ketiga, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Mungkin hanya pangeran pertama yang bisa melawannya. Setelah pangeran pertama menerima berita itu, wajahnya berubah muram dan dia mendengus dingin. Pangeran kedelapan ini mampu mengalahkan pangeran ketiga. Ini sungguh mengejutkan. Namun, jika dia ingin berurusan denganku, dia masih terlalu lemah. Pangeran pertama tidak bisa lengah. Saya merasa alasan mengapa pangeran kedelapan mampu mengalahkan pangeran ketiga terkait dengan Lin Suan. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan harta karun unik. Mungkin harta karun uniklah yang berperan. Ya itu betul. Aku pikir juga begitu. Setelah pangeran pertama mengatakan itu, para ahli di sekitarnya menganggupkan kepala. Mata pangeran pertama berkedip. Lalu dia berkata, dimanakah Raja Singa Mas? Biarkan dia kembali. Kami akan menemuinya. Lin Suan sudah bertemu dengan pangeran kedelapan. Akan berbahaya jika dia pergi sendirian. Terlebih lagi, menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk memulai pertempuran terakhir. Mari kita singkirkan pangeran lainnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pangeran pertama mulai bertindak. Dia tidak secara khusus mencari pangeran kedelapan. Sebaliknya, dia malah menerobos. Dia melenyapkan semua pangeran yang dia temui di sepanjang jalan. Pangeran kedelapan memiliki rencana yang sama. Dia juga menerobos. Segera, pangeran yang lebih lemah tersingkir. Pada akhirnya, hanya tersisa pangeran pertama, pangeran kedelapan, dan pangeran keempat yang lebih kuat, pangeran kesembilan, dan pangeran kelima belas. Di antara mereka, pangeran kesembilan dan pangeran kelima belas bergabung untuk melawan pangeran pertama. Di sisi lain, pangeran kedelapan dan pangeran keempat bertemu. Pangeran kesembilan, pangeran kelima belas, kalian berdua harus dengan patuh mengakui kekalahan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Huff, kamu ingin kami mengaku kalah. Tentu, tunjukkan kami kekuatanmu dan kalahkan kami. Kalau tidak, mustahil bagi kita untuk menyerah hanya dengan beberapa kata. Pangeran kesembilan mendengus dingin. Pangeran kelima belas juga memasang ekspresi serius. Para raja di sekitar mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Anda sedang mendekati kematian. Karena kamu ingin melawanku, aku tidak akan menahan diri. Pangeran pertama mencibir. Kemudian, seekor naga raksasa muncul di tubuhnya. Pergi, bunuh mereka. Pangeran pertama berteriak dengan dingin. Para raja di sekitarnya juga mulai bergerak. Di saat yang sama, sosok emas turun dari langit. Dia seperti dewa perang. Auranya menekan lingkungan sekitar. Tidak bagus, itu raja singa emas. Cepat hentikan dia. Pangeran ke sembilan dan pangeran ke lima belas meraung. Mereka tahu betapa menakutkannya raja singa emas. Mereka tidak bisa membiarkan dia mendekat. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. 2.173 Ledakan. Pertempuran sengit pun terjadi. Namun, pihak pangeran pertama terlalu kuat. Selain raja singa emas, pangeran ke sembilan dan pangeran ke lima belas pada akhirnya tersingkir. Pangeran ke delapan, hanya kamu yang tersisa. Pangeran pertama mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya berangkat lagi. Di sisi lain, pangeran keempat dan pangeran ke delapan bertemu dan bertarung sengit. Di antara mereka, Jian Shisan menonjol. Dia memandang Lin Suan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, pedang yang mengarah ke tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, Jian Shisan juga memperoleh peluang besar selama periode waktu ini dan meningkatkan kekuatannya. Lin Suan secara alami tahu apa maksud Jian Shisan. Oleh karena itu, dia juga mengambil langkah maju dan pedang ki melonjak di tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan caotik Heaven Destroyer Sword dan bertarung dengan Jian Shisan. Teknik pedang yang mengerikan. Jian Shisan dan Lin Suan bertukar lebih dari 10 gerakan dan dikalahkan. Lengannya sedikit gemetar karena teknik pedang lawannya terlalu menakutkan. Dia tidak menggunakan teknik pedang ini pada tahap pertama. Mungkinkah dia mendapatkannya di reruntuhan? Jian Shisan sangat terkejut. Jian Shisan dikalahkan, dan tak lama kemudian, Pangeran keempat juga dikalahkan. Mau bagaimana lagi? Meskipun Pangeran keempat sangat kuat, ia masih kalah jika dibandingkan dengan Pangeran ketiga. Sejak Pangeran ketiga tersingkir, Pangeran keempat pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Pangeran keempat dan raja di sekitarnya semuanya diteleportasi. Di istana kerajaan, Pangeran keempat dan yang lainnya muncul. Mereka juga menghela nafas, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Putra Mahkota kali ini. Ayo pergi. Pangeran keempat merapikan pakaiannya dan berkata, ayo pergi dan lihat apakah Pangeran pertama atau Pangeran kedelapan menang kali ini. Meski kalah, Pangeran keempat tidak terlalu tertekan. Karena dia tahu sejak awal bahwa peluangnya untuk memenangkan posisi Putra Mahkota kurang dari 10%. Oleh karena itu, pada tahap kedua, dia memimpin anak buahnya untuk mencari segala jenis reruntuhan dan mendapatkan harta karun di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Oleh karena itu, tidak perlu kecewa sekarang. Saat ini, dia ingin pergi dan menonton pertarungan terakhir. Bukan hanya dia, semua Pangeran pergi ke Istana Kekaisaran Agung. Makhluk-makhluk kuat itu juga mengikuti satu demi satu. Mereka masih berada di kubu Pangeran masing-masing, jadi tentu saja mereka memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran terakhir. Dalam sekejap, Aula Kekaisaran Agung menjadi sangat ramai. Semua orang mendiskusikan siapa pemenang terakhirnya. Huh, apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Itu pasti Pangeran pertama. Dengan kekuatan barisan Putra Mahkota, serta Raja Singa Emas, siapa yang bisa menjadi lawan Putra Mahkota? Tidak peduli seberapa kuat Pangeran ke-8, mustahil baginya untuk bersaing dengan Pangeran Sulung. Benar sekali, pemenang terakhir pastilah Pangeran pertama. Banyak lelaki tua mengucapkan kata-kata yang berani. Jelas sekali mereka mendukung Pangeran pertama. Mendengar ini, sudut mulut Permaisuri sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Namun, beberapa orang tidak berpikir demikian. Belum tentu, Pangeran ke-8 pun tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dia masih memiliki Lin Suan. Anak itu telah mendapatkan banyak harta langka. Saya yakin Anda semua pernah melihat pertempuran sebelumnya. Kecakapan pertempuran Lin Suan sangat menakutkan. Dia pasti berada di posisi teratas. Pasti tidak ada masalah baginya untuk bersaing dengan Raja Singa Emas. Ya, tidak ada masalah baginya untuk bersaing dengan Raja Singa Emas. Namun, apakah menurut Anda Pangeran ke-8 akan mampu bersaing dengan Pangeran pertama di antara orang-orang yang tersisa? Seseorang mencibir. Singkatnya, semua orang berdiskusi secara intens. Namun, saat ini, seseorang berseru. Lihat, mereka sudah bertemu. Mendengar ini, semua orang menutup mulut. Mata mereka melebar saat melihat layar. Mereka mengetahui bahwa Pangeran pertama dan Pangeran ke-8 memang pernah bertemu. Kedua belah pihak saling berhadapan di udara, dan kekosongan itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi mereka sangat serius. Darah di tubuh mereka hampir mendidih karena ini adalah pertarungan terakhir. Pangeran ke-8 dan Pangeran pertama telah bertemu. Pangeran ke-8 sangat husuk. Raja yang maha kuasa di belakangnya juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun juga, Pangeran pertama adalah Pangeran terkuat. Dia memiliki banyak kartu truf di tangannya, dan dia juga memiliki Raja Singa Emas. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Old Eight, aku tidak menyangka bahwa orang yang akan bertarung denganku pada akhirnya adalah kamu. Pangeran pertama menoleh dan berkata dengan dingin. Namun, melawan saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Anda tidak ingin kehilangan terlalu banyak, saya menyarankan Anda untuk dengan patuh mengambil orang-orang Anda dan mengakui kekalahan. Kalau tidak, saat aku bergerak, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Huff! Pangeran ke-8 dengan dingin mendengus. Tidak ada kepastian siapa yang akan menang atau kalah. Karena mereka sudah mencapai langkah terakhir, bagaimana dia bisa mengaku kalah saat ini? Anda sedang mendekati kematian. Melihat pangeran ke-8 masih ingin melawan, pangeran pertama mencipir. Raja yang maha kuasa di belakangnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, di langit, sosok emas turun. Ledakan. Aura menakutkan menekan ke segala arah. Raja singa emas. Melihat sosok emas ini, pihak pangeran ke-8 menghirup udara dingin. Saat raja singa emas turun, dia tidak peduli dengan orang lain. Matanya tertuju pada Lin Suan. Nak, serahkan harta surgawi. Kalau tidak, mati. Huff. Lin Suan mendengus dan maju selangkah. Tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang menggigit. Anda ingin harta surgawi di tangan saya. Tentu, tapi kamu harus mengalahkanku. Harta surgawi adalah milikmu. Anda sedang mendekati kematian. Wajah raja singa emas tenggelam. Cahaya tajam muncul di matanya. Kemudian, tanda aneh muncul di antara alisnya. Kekuatan garis keturunannya segera melonjak. Krune itu sangat mempesona dan misterius. Itu membuat orang merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kidan darah di tubuh raja singa emas seperti tungku, memancarkan cahaya yang menakutkan. Sinar cahaya pelangi melesat ke langit, menimbulkan angin dan awan. Ledakan. Aura mengerikan meletus, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Terutama pihak pangeran ke-8. Semua orang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aura yang dipancarkan raja singa emas terlalu menakutkan. Itu membuat mereka merasa tercekik. Apakah ini kekuatan garis keturunan suku perang? Itu terlalu mengerikan. Itu benar. Dia hanya seorang raja bintang enam, tapi dia sudah memiliki kekuatan pertempuran di puncak yang maha kuasa. Jika dia memasuki alam yang maha kuasa, bukankah dia akan menentang surga? Semua orang terkejut. Setelah raja singa emas menggunakan kekuatan garis keturunannya, auranya menjadi sangat tajam. Tatapannya seperti pedang ilahi emas, menembus kehampaan. Saat ini, dia tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti dewa perang yang tinggi dan perkasa, memandang rendah rakyat jelata. Huff! Lin Suan mendengus. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat suaranya jatuh, cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meletus. Aura pedang yang agung melesat ke langit. Berdengung. Dengan tebasan, kekuatan jiwa pedang penghancur primal chaos meledak. Itu sangat menakutkan, seperti pedang surgawi yang turun. 2.174 Berdengung. Dengan tebasan, pedang penghancur surga primal chaos dilepaskan. Dicampur dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, itu sangat menakutkan. Ledakan. Raja singa emas mengepalkan tinjunya, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Lalu, dia meninju. Ketika keduanya bertabrakan, energi kejutan meledak, dan ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh. Badai energi yang sangat kuat terbentuk di antara keduanya. Tidak baik. Mundur. Ketika raja yang maha kuasa di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Mereka dengan panik mundur, dan langsung mundur beberapa ribu mil. Bahkan pangeran pertama dan pangeran kedelapan dengan cepat mundur. Segera, ruang tempat mereka awalnya berdiri berubah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian runtuh. Tak hanya itu, retakan pun masih meluas. Segera, ia menyebar dari seribu mil menjadi sepuluh ribu mil. Seluruh ruang dalam jarak sepuluh ribu mil benar-benar hancur. Energi kekerasan menelan linsuan dan raja singa emas. Itu terlalu menakutkan. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ketakutan. Bahkan para tetua di Aula Kekaisaran Agung merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini hanyalah serangan biasa dari kedua pemuda tersebut, dan itu menyebabkan pemandangan yang sangat menakutkan. Jika mereka berdua menyerang dengan kekuatan penuh, betapa menakutkannya itu. Mereka tidak berani membayangkan. Para pangeran itu juga diam. Terutama pangeran ketiga, dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat ini, niat membunuhnya terhadap linsuan bisa dikatakan mengerikan. Namun, sekarang dia melihat betapa kuatnya linsuan dan bagaimana dia benar-benar bisa melawan raja singa emas secara langsung, dia bahkan lebih marah. Ekspresi pangeran pertama tampak muram dan agak dingin. Dia tidak menyangka linsuan mampu melawan raja singa emas. Itu benar-benar di luar dugaannya. Namun, di saat berikutnya, dia mencibir. Dia tidak memiliki raja singa emas, tapi timnya masih sangat kuat. Namun, di pihak pangeran kedelapan, tanpa linsuan, kekuatannya mungkin akan sangat berkurang. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, tatapannya seperti pisau saat dia menatap pangeran kedelapan. Old Eight, ikuti aku ke sisi lain untuk bertarung. Huff. Pangeran kedelapan mendengus dan terbang bersama Dao Slong dan raja lainnya. Setelah terbang sejauh 30 ribu mil, mereka berhenti. Mau bagaimana lagi, jika mereka ingin bertarung, mereka tidak bisa mengandalkan linsuan dan raja singa emas untuk terlalu dekat. Jika tidak, mereka akan terkena dampaknya. Biarkan kedua pemuda jenius itu bertarung. Pangeran pertama juga mengikuti di belakang dan berhenti. Dia tertawa dingin dan berkata, Delapan tua, biarkan saya melihat apakah Anda telah membuat kemajuan selama periode ini. Kamu akan lihat, kata pangeran kedelapan dengan suara yang dalam. Hantu berbentuk naga muncul di tubuhnya. Lalu, dengan teriakan dingin, dia menyerang. Ledakan, ledakan. Energi yang mengerikan meletus ketika pangeran kedelapan dan pangeran ketiga akhirnya bentrok. Semua orang di Aula Kekaisaran Besar tercengang ketika mereka melihat cahaya menyelaukan menari di layar dan kemampuan ilahi wuji. Namun, mereka sebenarnya ingin melihat pertarungan antara Raja Singa Emas dan suan. Tapi sekarang, pangeran pertama dan pangeran kedelapan berada lebih dari 30 ribu mil jauhnya dari linsuan dan yang lainnya, sehingga layar cahaya tidak dapat menunjukkan mereka. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Namun, pada saat ini, seorang tetua keluarga kerajaan yang sangat berkuasa berkata dengan suara yang dalam. Mungkin kunci dari pertempuran ini adalah melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang antara linsuan dan Raja Singa Emas. Mendengar ini, semua orang kaget. Mungkinkah kedua pemuda itu sudah mampu mempengaruhi keseluruhan pertempuran? Namun, setelah dipikir-pikir, memang benar demikian. Memikirkan hal ini, mau tak mau mereka menjadi bersemangat. Di sisi lain, linsuan dan Raja Singa Emas bentrok, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Kemudian, keduanya berhenti lagi dan masing-masing berdiri di satu sisi. Tubuh Raja Singa Emas bersinar terang seperti dewa perang. Dia menarik tinjunya dengan ekspresi dingin. Nak, serahkan harta kaisar langit dengan patuh. Jika tidak, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu mengalahkanku, harta itu akan menjadi milikmu. Linsuan menjawab dengan suara yang dalam. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan pamungkas suku perang saya hari ini. Segera setelah dia selesai berbicara, aura di tubuhnya menjadi ganas lagi. Dia seperti binatang buas yang dahulu kalah. Dia pulih dengan cepat. Tinju matahari terbakar. Lengan Raja Singa Emas menari, dan kekuatan garis keturunannya menyebar. Aura kekerasan melanda dunia. Setiap kepalan tangan sangat menakutkan, seperti matahari yang mekar di langit. Teknik tinjuku ini adalah seperangkat keterampilan pamungkas dari suku perang. Di bawah kekuatan garis keturunan saya, ini sangat menakutkan. Tak seorang pun di bawah alam makhluk tertinggi dapat menolaknya. Anda tidak terkecuali. Raja Singa Emas berubah menjadi bola matahari merah menyala saat ia menyerang Linsuan dengan kecepatan tinggi. Apakah begitu? Suku perang apa? Itu hanya legenda. Aku bisa melukaimu terakhir kali, dan aku bisa melakukan hal yang sama kali ini. Linsuan mengeluarkan pedang iblis sembilan neter, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menggunakan pedang penghancur surga primal chaos dan menghadapi serangan itu. Ledakan. Tak lama kemudian, keduanya bertemu di udara. Tinju emas dan teknik pedang tajam bertabrakan sekali lagi. Langit runtuh dan bumi retak. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini. Linsuan juga mengerutkan kening karena dia merasa kekuatan pihak lain menjadi lebih kuat lagi. Bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Seolah-olah ribuan gunung menekan pedangnya, membuat pedang iblisnya sangat berat. Apakah kamu merasakannya? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Apakah anda pikir anda bisa melawannya? Wajah tampan Raja Singa Emas menunjukkan sedikit kedengkian. Lalu, dia menyerang lagi. Membakar langit dan bumi. Tinju emas itu terbakar abis dan berubah menjadi dua matahari kemasan. Itu menyerang lagi dan memaksa Linsuan mundur. Raja Singa Emas berjalan dengan langkah besar, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Dengan setiap langkahnya, aura di tubuhnya mengembun. Kekuatan garis keturunan berubah menjadi tanda iblis aneh satu demi satu, muncul di tubuhnya. Dalam kegelapan, sepertinya ada niat bertarung yang sangat menakutkan yang bangkit dan meletus. Anda melukai saya terakhir kali karena saya ceroboh. Kali ini, saya akan menggunakan semua kekuatan garis keturunan saya. Saya akan memberi tahu Anda betapa menakutkannya suku perang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tanda emas di antara alis Raja Singa Emas berkedip-kedip. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya dengan cepat beredar. Tinjunya berubah menjadi ribuan matahari, menghancurkan kehampaan dan menyelimuti Linsuan. Setiap matahari sangat menakutkan. Mereka membakar dengan ganas dan langsung bisa membunuh seorang ahli elit tertinggi. Mungkin bahkan ahli puncak tertinggi tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Linsuan sangat serius. Dia tidak menyangka Raja Singa Emas ini lebih menakutkan dan kuat dari yang dia bayangkan. Seperti yang diharapkan dari jenius legendaris dari suku perang. Benar-benar menantang surga. Ini adalah musuh paling menakutkan yang pernah dia temui sejauh ini. Pada saat berikutnya, dia akan menggunakan pedang penghancur surga Primal Chaos. Primal Chaos. Cahaya pedang yang menakutkan akan melonjak dan membelah hantu seperti matahari satu demi satu. Namun, ketika hantu matahari meledak, energi yang terbentuk menimbulkan dampak yang mengerikan padanya. Untungnya, fisiknya telah disempurnakan oleh darah iblis kuno dan jauh melampaui sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahannya. Nak, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memang menarik. Namun, kamu sama sekali bukan lawanku. Raja Singa Emas terkejut melihat Lin Suan mampu menghalangi matahari kemasan di langit. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Suan memang lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi terus kenapa? Dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia bahkan bisa membunuh dewa. Langit dan bumi tanpa batas. Teknik tinju Raja Singa Emas menjadi sangat mengamuk lagi. Tinju emas yang mengerikan muncul di langit. Kemudian, mereka membentuk samudera emas dan berguling. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Bahkan Raja Yang Maha Kuasa yang bertempur puluhan ribu mil jauhnya gemetar ketika rasa takut muncul di hati mereka. Mereka tanpa sadar menoleh dan melihat ke langit yang jaraknya puluhan ribu mil. Di sana, cahaya kemasan berkedip-kedip. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Namun, aura yang dipancarkannya seakan mampu melahap langit dan bumi. Lin Suan juga merasa terancam. Dia tidak berani gegabuh. Dia menutupi dirinya dengan Black Battle Armor dan memanggil Ice Guardian. Kemudian, Lin Suan menggunakan pedang penghancur surga Primal Chaos dan menyerang. Segel setan. Pedang ki yang mengerikan dilepaskan. Tampaknya mampu menutup langit dan bumi. Oleh karena itu, gelombang emas yang ditembakkan Raja Singa Emas secara bertahap meredup di bawah pengaruh segel iblis. Sepertinya mereka akan menghilang kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya kemasan di kejauhan tiba-tiba redup? Para raja yang berjarak 30 ribu mil jauhnya sangat bingung. Raja Singa Emas juga mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan misterius melemahkan kekuatannya. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya kemasan di langit menghilang sepenuhnya. Itu sepenuhnya tersegel. Apa ini tadi? Raja Singa Emas mengerutkan kening. Jejak rasa dingin muncul di matanya. Tinju matahari terik langit terbakar adalah kahlian pamungkas suku perangnya. Itu sangat kejam dan menakutkan. Tidak ada yang bisa menolaknya, apalagi menyegelnya. Tapi sekarang, kekuatan mengamuk yang dia keluarkan telah menghilang secara misterius. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Lin Suan menyerangnya sekali lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Singa Emas menjadi gelap. Dia tidak hanya gagal melukai Lin Suan, tetapi serangannya juga hancur. Hal ini membuatnya marah besar. Kita harus tahu bahwa dia adalah Raja Singa Emas. Dia adalah seorang jenius dari suku perang. Dia tidak pernah memandang siapapun di matanya. Tapi sekarang, Lin Suan memprovokasi dia lagi dan lagi. Ia bahkan berhasil menekannya. Ini membuatnya sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Bocah sialan. Pergi ke neraka. Raja Singa Emas meraung. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyelimuti sekeliling. Di saat yang sama, dua bola api emas muncul di tinjunya. Seketika, ki spiritual dalam radius 10.000 mil melonjak ke arahnya dan memasuki dua bola api di tangannya. Kedua bola api itu menjadi lebih cemerlang, seolah-olah itu adalah api para dewa. Hu gelombang bum. Kekosongan itu langsung runtuh, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Segera setelah itu, Raja Singa Emas membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kedua api emas itu mulai menyatu. Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan muncul. Tidak hanya itu, api emas juga mulai berubah menjadi pohon dewa emas yang menyala dengan ganas. Di atas pohon dewa kelahiran emas, kumpulan hantu emas muncul seperti matahari. Telapak tangan dewa matahari. Dengan lambayan telapak tangannya, langit dipenuhi api. Seolah-olah matahari sungguhan telah turun ke dunia fana. Aura menakutkan itu langsung menghancurkan puncak gunung di bawahnya. Sebagian besar hutan terbakar dan berubah menjadi abu. Di tangan Raja Singa Emas, api emas berubah menjadi sembilan burung gagak emas. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang menuju Lin Suan. Segera setelah itu, mereka bertambah besar dan berubah menjadi binatang iblis sepanjang 300 meter. Mereka sangat menakutkan. Lin Suan meraung. Domain pedang naga dengan cepat muncul dan berubah menjadi dua naga sejati. Mereka mengelilingi tangannya. Saat berikutnya, dia meraih kekosongan dan menariknya dengan kuat. KKK. Seluruh kekosongan itu seperti selembar kain. Itu robek menjadi dua dari tengah. Retakan hitam besar terbang keluar dari ujung jari Lin Suan dan menyebar ke depan. Langit sepertinya benar-benar terbelah. Energi spasial yang ganas menyebar ke segala arah. Ia bahkan menyerang Raja Singa Emas. Ini adalah metode yang sangat menakutkan. Itu setara dengan Lin Suan yang menahan energi spasial yang menakutkan. Namun, pedangki yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuhnya dan menghancurkan kekuatan ruang. Namun, sembilan burung gagak emas di depan diserang dengan ganas. Tiga burung gagak emas pertama langsung terbelah dua oleh energi spasial. Mereka berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Namun, ini adalah seni yang mutlak. Selain kekuatan garis keturunan Raja Singa Emas, itu sangat menakutkan dan membakar dengan ganas. Enam burung gagak emas di belakang langsung menghancurkan kehampaan dan menyerang lagi. Mereka berjuang melawan celah spasial. Pada akhirnya, mereka menghilang ke dalam kehampaan bersama-sama. Energi spasial. Raja Singa Emas mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain telah memahami energi spasial ini. Energi spasial ini sangat sulit untuk dipahami. Sejauh yang dia tahu, hanya keluarga Gudi Timur yang memahaminya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memilikinya. Namun, di saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Bocah, jangan berpikir kamu bisa mengancamku hanya karena kamu telah memahami energi spasial. Anda terlalu naif. Saya akan memberi tahu Anda kekuatan sebenarnya dari suku perang saya. Mulut Raja Singa Emas melengkung membentuk senyuman sinis. Cahaya keemasan di matanya semakin mekar. Tanda emas di antara alisnya menjadi lebih cemerlang. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan menariknya dengan kuat. Retakan, retakan, retakan. Seketika, kekosongan di depannya terkoyak. Retakan hitam besar menyebar. Adegan itu persis sama dengan adegan linsuan. Seolah-olah itu disalin. Di langit, dua retakan spasial yang sangat gelap tersebar. Setiap orang dalam jarak 100 ribu mil dapat melihatnya. Pada saat ini, belum lagi Pangeran Kedelapan dan Pangeran Pertama, bahkan orang-orang di Aula Kekaisaran Besar pun dapat melihatnya melalui layar. Mereka sangat ketakutan. Kemampuan macam apa yang mereka berdua gunakan? Bagaimana mereka bisa mengobrak abrik ruang yang begitu menakutkan? Astaga, ini bukan energi spasial, kan? Jika tidak, energi biasa tidak akan mampu mengobrak abrik kehampaan yang begitu mengerikan. Itu benar. Hanya Raja yang tak terkalahkan yang bisa menciptakan celah spasial seperti itu. Selain itu, selain energi spasial, saya tidak bisa memikirkan hal lain. Keduanya sebenarnya tahu cara menggunakan energi spasial. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Lin Suan mengerutkan alisnya juga. Ketika dia melihat pihak lain melakukan hal yang persis sama dengannya dan membuat keributan, dia langsung mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rasanya begitu familiar? Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Teratai es neraka terbang keluar dari tangannya dan bergegas ke depan. Bocah tak berguna. Mulut Raja Singa Emas melengkung membentuk senyuman sinis. Kekuatan garis keturunannya semakin berkembang. Dia juga membentuk segel. Segera setelah itu, teratai emas terbang dan membesar. Itu seperti gunung emas yang berputar di istana kosong. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. 2176 Teratai emas dengan cepat terbang dan membesar. Itu seperti gunung emas yang berputar di istana ilusi. Aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua teratai itu bertabrakan di udara dan membentuk badai yang mengerikan. Kemudian, mereka padam bersama-sama. Itu adalah serangan yang sama lagi. Lin Suan semakin mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, formasi pedang pembunuh iblis muncul di bawah kakinya. Bayangan kuno membumbung ke langit. Bayangan hitam itu membawa kekuatan dahsyat saat ia menyerang Raja Singa Emas. Raja Singa Emas mencibir dengan jijik. Saat ini, dia seperti dewa perang yang menguasai dunia. Pola emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah kakinya dan berubah menjadi api emas. Mereka mengembun menjadi bayangan ilusi emas. Itu seperti dewa iblis kuno yang memancarkan Aura Sunyi. Itu benar-benar tampak seperti binatang iblis emas kuno yang telah terbangun. Ledakan, ledakan. Tabrakan mengejutkan lainnya. Kemudian, keduanya menghilang sepenuhnya dalam kehampaan. Lin Suan, di sisi lain, benar-benar tercengang. Dia terlalu familiar dengan metode ini. Tidak peduli apa yang digunakan pihak lain, dia bisa mensimulasikannya. Ini adalah kemampuan ilahi yang datang dengan jiwa pedang naga hebatnya. Bagaimana pihak lain tahu cara menggunakannya? Lin Suan terlalu terkejut. Bahkan bisa dikatakan dia sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jurus Raja Singa Emas begitu mirip dengan miliknya. Tapi, bagaimana ini mungkin? Alasan kenapa dia bisa melakukannya adalah karena dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Itu bisa mensimulasikan dan mensimulasikan segalanya. Bagaimana pihak lain melakukannya? Mengapa ia bisa mensimulasikan gerakan yang dia gunakan? Mungkinkah pihak lain juga memiliki kemampuan ilahi atau harta karun yang serupa? Lin Suan tidak tahu, tapi dia sangat terkejut. Ruzilong, Hei Tu, tahukah kamu asal usul suku perang? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Namun, Ruzilong dan Hei Tu menggelengkan kepala. Suku perang makmur sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Namun, secara bertahap jumlahnya menurun. 10 ribu tahun yang lalu, ia lenyap sama sekali. Saat saya di sana, suku perang sudah menghilang. Kata seorang Hong. Hei Tu juga mengatakan bahwa ketika saya berada di sana, suku perang sangat rendah hati. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan apapun. Kerutan Lin Suan semakin dalam ketika dia mendengar transmisi suara. Bahkan Hei Tu dan Naga Merah tidak tahu tentang apa yang terjadi 100 ribu tahun yang lalu, jadi bagaimana dia bisa tahu? Namun, dia menduga War Rache tidak sesederhana itu. Melihat ekspresi heran Lin Suan dan penampilan cemberut, Raja Singa Emas tersenyum. Bagaimana, Bocah? Apakah kamu sangat heran? Tidak heran Anda terkejut. Saya dapat menggunakan semua keterampilan bela diri dan kemampuan ilahi yang Anda gunakan. Oleh karena itu, di depan saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Senyuman percaya diri muncul di wajah Raja Singa Emas. Dia menatap Lin Suan dengan rasa kasihan di matanya. Saya akui Anda bisa dianggap jenius, melebihi kebanyakan orang. Namun sayangnya, kamu bertemu denganku. Perlombaan perang bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Landasan klan perang juga jauh melampaui pemahaman Anda. Oleh karena itu, mereka harus dengan patuh menyerahkan harta karun surgawi. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, Anda akan mengalami apa artinya putus asa, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar kata-kata Raja Singa Emas, Lin Suan sadar kembali dan mendengus dingin. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Raja Singa Emas untuk meniru kemampuan ilahinya, dia tetap berani menantang perlombaan perang. Namun, pihak lain justru berani bersaing dengannya dalam aspek ini. Dia benar-benar mendekati kematian. Jiwa pedang naga hebat bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Selama Lin Suan menggunakan kekuatan penuhnya, itu pasti akan menakutkan. Oleh karena itu, pihak lain benar-benar mendekati kematian. Huff. Ini metodemu. Kemampuan ilahi dari perlombaan perang Anda. Menurutku, itu hanya biasa-biasa saja. Lin Suan dengan dingin mendengus. Hanya biasa saja. Bocah. Jangan menyombongkan diri. Saya bisa menggunakan semua kemampuan surga Willow. Terlebih lagi, di bawah kekuatan garis keturunanku, mereka pasti lebih kuat darimu. Apa yang bisa kamu gunakan untuk mengalahkanku? Bahkan lebih kuat dariku. Anda terlalu percaya diri, terlalu naif. Anda dapat mencobanya dan melihat apakah itu lebih kuat dari saya. Lin Suan dengan jijik mendengus. Dia akan memberitahu pihak lain apa yang disebut jiwa pedang naga besar, yang tak tertandingi di dunia. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wajah Raja Singa Emas tenggelam. Karena pihak lain tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, dia tidak perlu menahan diri. Di sisi lain, telapak tangan Lin Suan membentuk segel lagi. Api neraka hitam dan es dewa laut biru dengan cepat menyatu di hadapannya. Namun, kali ini, itu bukanlah perpaduan yang sederhana. Lin Suan menuangkan kekuatan jiwa pedang naga besar ke dalamnya. Teratai es neraka telah terbentuk. Di permukaan teratai, pola naga muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan melambaikan tangannya dan Hell's Eyes Lotus terbang keluar. Percuma saja, saya sudah mempelajari gerakan ini. Anda sama sekali bukan lawan saya. Melihat Lin Suan menggunakan teratai es neraka, Raja Singa Emas mencibir dengan jijik. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan kekuatan garis keturunannya melonjak. Teratai emas naik ke udara dan terbang dengan cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan di udara dan energi mengerikan tersapu. Huff, meski hanya tiruan, kekuatan garis keturunanku pasti jauh lebih kuat darimu. Kali ini, Anda tidak akan dapat memblokirnya sama sekali. Raja Singa Emas berdiri di belakang dengan tatapan dingin. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Bahkan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat terkejut karena dia merasa teratai es neraka yang dia bentuk dengan cepat hancur berkeping-keping. Teratai es neraka milik pihak lain mendatanginya dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, benda itu tiba di hadapannya. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya. Bagaimana kekuatan pihak lain meningkat lagi? Faktanya, itu bahkan melampaui kekuatan garis keturunannya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mengerti. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Teratai es neraka di depannya telah menyelimuti dirinya. Jika energi ini meledak, pasti akan mengancam nyawanya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, Raja Singa Emas meraung dan kecepatannya meledak hingga batasnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan segel singa tak takut. Segel yang menakutkan itu dipenuhi dengan kekuatan garis keturunannya. Seolah-olah Raja Iblis sejati telah bangkit. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan Hell's Eyes Lotus di depannya. Baru setelah itu dia memblokir teratai es neraka. Namun, dia masih terpengaruh oleh energi ini dan terus mundur. Api emas di tubuhnya sedikit padam. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Kemampuan ilahinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raja Singa Emas mundur ke belakang dengan ekspresi yang sangat dingin. Sebelumnya, dia telah menguji kekuatan pihak lain. Itu sama seperti saat dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Sekarang dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Pastinya tidak menjadi masalah untuk membunuh pihak lain. Bahkan jika dia menggunakan gerakan yang sama, dia masih bisa mengalahkan pihak lain. Namun, situasinya sekarang di luar dugaannya. Kedua belah pihak menggunakan jurus yang sama, namun jurusnya dipatahkan. Dengan kata lain, kemampuan ilahi pihak lain lebih kuat daripada miliknya. Namun, bagaimana mungkin? 2177 Dia adalah seorang jenius dari suku perang dan memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Dia dilahirkan untuk berperang. Kecakapan bertarungnya telah mencapai puncak generasi muda. Bagaimana lawannya bisa lebih kuat darinya? Dia tidak mempercayainya. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Apakah ini di luar ekspektasi Anda? Di sisi lain, Lin Suan melangkah di udara dan berjalan mendekat. Dia mengungkapkan sedikit ejekan. Menurut Anda, siapakah Anda yang bisa mengendalikan segalanya? Apakah menurut Anda suku perang benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Menurutku, hanya biasa saja. Setidaknya, kamu tidak bisa mengendalikanku. Sialan, aku tidak percaya. Raja Singa Emas meraung. Nak, saya tidak tahu teknik rahasia apa yang Anda gunakan untuk merangsang potensi tubuh Anda. Itu sebabnya kecakapan bertarungmu berlipat ganda. Tapi kalau dipikir-pikir, teknik rahasia ini tidak bisa bertahan lama. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan garis keturunanku. Kurang pengetahuan. Suku perang memang kuat, tapi mereka bukanlah yang terkuat. Jika tidak, mereka tidak akan menolak. Ekspresi Lin Suan dingin. Apakah Anda masih berpikir bahwa suku perang Anda sedang mencapai puncaknya? Anda sedang mendekati kematian. Suku perangku tidak mau keluar. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Raja Singa Emas sangat marah. Lawannya benar-benar berani memandang rendah dirinya dan meremehkan suku perang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Raja Singa Emas yang sombong. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia meraung dan api emas di tubuhnya melonjak. Dia langsung berubah menjadi raksasa emas besar dan meraung ke arah langit. Kemudian, pedang panjang api emas muncul di tangan raksasa emas itu. Ia berubah menjadi naga emas dan meraung di langit. Bocah, matilah untukku. Raja Singa Emas meraung dan mengayunkan tangannya ke bawah. Pedang panjang api emas juga menebas. Jurus ini adalah jurus pamungkas linsuan, raungan dewa api. Pada saat ini, itu digunakan oleh Raja Singa Emas dan kekuatannya sangat menakutkan. Huff! Biar kutunjukkan padamu apa sebenarnya raungan dewa api itu. Linsuan dengan dingin mendengus dan api neraka di tubuhnya dengan cepat menyebar. Kemudian, raksasa hitam dengan cepat terbentuk. Mengaum. Raksasa hitam itu meraung ke arah langit dan mengeluarkan gelombang auman naga. Pegunungan di sekitarnya langsung hancur dan lubang hitam yang mengerikan muncul di langit. Petir jatuh dari langit. Fluktuasi energi ini dirasakan oleh semua orang dalam radius 100 ribu mil. Seketika, rakyat pangeran ke-8 dan pangeran pertama mengangkat kepala karena terkejut. Sesaat kemudian, pupil mereka menyusut. Itu karena mereka melihat dua raksasa yang menjulang tinggi yang jaraknya puluhan ribu mil. Mereka berdiri di sana seolah-olah bisa mencapai surga. Yang satu seperti dewa perang dalam emas, sementara yang lain seperti raja iblis dalam kegelapan. Meski jaraknya puluhan ribu mil, mereka masih bisa merasakan aura menakutkan. Beberapa yang lebih lemah bahkan mulai gemetar tak terkendali. Ini terlalu mengejutkan. Mereka semua jenius yang kuat. Namun, mereka semua gemetar di bawah tekanan seperti itu. Kekuatan macam apa ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di Aula Kekaisaran Besar melihat dua sosok raksasa berdiri di kejauhan melalui layar cahaya. Lalu, mereka semua menarik napas dingin. Ketika mereka melihat raksasa hitam itu mengeluarkan raungan marah dan menghancurkan langit, mereka semakin tercengang. Raksasa hitam ini sangat kuat. Ini adalah raksasa linsuan, salah satu jurus pamungkasnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang yang membicarakan masalah ini. Di sisi lain, para tetua yang mendukung pangeran pertama memasang ekspresi muram. Apa yang sedang terjadi? Jelas sekali aura raksasa emas itu telah ditekan. Tapi bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Raja Singa Emas tidak bisa mengalahkan pihak lain? Ketika pemikiran ini muncul, mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Raja Singa Emas adalah seorang jenius dari suku perang. Dia dilahirkan untuk berperang. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak bisa dia kalahkan? Kecuali jika itu adalah ahli tertinggi, mereka tidak berani percaya bahwa ada seseorang yang bisa menekan Raja Singa Emas. Ekspresi Raja Singa Emas muram. Dia merasakan aura naga dari pihak lain dan langsung terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada aura naga? Siapa pihak lainnya? Mungkinkah itu seseorang dari keluarga kerajaan? Raungan naga. Dia langsung teringat keluarga kerajaan. Hanya keluarga kerajaan yang memiliki aura naga dan bisa mengeluarkan auman naga. Namun, Lin Suan bukan dari keluarga kerajaan. Lalu mengapa? Mungkinkah karena teknik budidayanya? Ekspresi Raja Singa Emas muram. Dia tidak menyangka teknik budidaya pihak lain berhubungan dengan naga. Terus, biarpun itu ada hubungannya, itu bukanlah naga sungguhan. Saya tidak percaya Anda bisa menekan saya. Raja Singa Emas juga sangat marah. Ada sedikit kegilaan di matanya yang dingin. Pada saat berikutnya, tanda didahinya semakin berkedip. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan secara ekstrim. Rune misterius berputar di sekelilingnya seperti Rune Dewa. Mereka sangat misterius. Bahkan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan suara kuno. Suaranya sangat pelan, dan mengguncang jiwa orang. Berdengung. Saat pemandangan ini muncul, api kemasan di permukaan tubuhnya tiba-tiba berkembang. Itu seperti matahari yang sangat besar, sangat mempesona. Aura Raja Singa Emas bangkit kembali. Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari suku perang. Melihat adegan ini, semua orang mulai berdiskusi. Putra Mahkota menghela nafas lega. Itu benar. Bagaimana Raja Singa Emas bisa ditindas? Bocah itu berani bertarung dengan Raja Singa Emas. Dia pasti akan dibunuh. Bahkan bisa meningkatkan kekuatannya. Itu sungguh kuat. Lin Suan juga terkejut. Ia harus mengakui bahwa Raja Singa Emas memang lawan yang sulit. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, sayang sekali dia bertemu dengannya. Pada saat berikutnya, Lin Suan langsung mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Raungan naga keras lainnya terdengar, menghancurkan awan ke segala arah. Sesaat kemudian, raksasa hitam itu mengepalkan tinjunya. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari dan berubah menjadi pedang besar yang menyala-nyala. Namun, pedang besar yang menyala itu terlalu mengejutkan. Itu sama sekali bukan pedang. Itu adalah seekor naga. Seekor naga hitam besar yang menyala-nyala dipegang di tangan raksasa hitam itu. Kepala naga itu meraung ke arah langit, tampak sangat ganas. Mengaung. Di atasnya, bahkan tanda naga pun bisa terlihat jelas. Berdengung. Pedang itu menebas, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Pedang naga hitam yang menakutkan itu sangat menakutkan. Ia langsung menebas ke depan, ingin membelah Raja Singa Emas menjadi beberapa bagian. Mati untukku. Di sisi lain, Raja Singa Emas juga meraung. Dia mengendalikan raksasa emas dan juga mengayunkan pedang besar yang menyala-nyala. Sesaat kemudian, kedua raksasa itu menyerang secara bersamaan. Dua pedang besar yang menakutkan bertabrakan di udara. Ledakan. Ledakan. Serangan ini sangat mengerikan. Itu benar-benar memiliki aura kehancuran. Gelombang pedang yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Kemanapun ia melewatinya, gunung, hutan, dan sungai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, membentang hingga puluhan ribu mil. Berdengung. Puluhan ribu mil jauhnya, Pangeran Kedelapan, Putra Mahkota, dan lainnya yang bertempur merasakan gelombang energi yang mengerikan, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Pada saat ini, mereka berhenti bertarung dan mundur ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Karena pertempuran ini terlalu mengejutkan, mereka tidak bisa tidak memperhatikan. 2178 Para ahli dan tetua di Aula Kekaisaran Besar membelalakan mata mereka saat mereka menatap layar. Dentang. Di bawah tatapan gugup semua orang, suara yang mengguncang bumi bisa terdengar. Pedang emas besar yang menyala itu terbelah menjadi dua. Suara mendesing. Separuh pecahannya jatuh ke tanah dan segera berubah menjadi lautan api emas yang menyebar ke segala arah. Api yang berkobar menyala dengan ganas, tetapi raksasa emas itu meraung marah. Pada saat berikutnya, pedang itu terbelah menjadi dua oleh pedang naga hitam. Apa? Itu terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menjadi gila. Di pihak pangeran pertama, para ahli elit dan tetua membelalak tak percaya. Raksasa emas raja singa emas terbelah dua. Murid raja singa emas menyusut tak percaya. Lawannya justru mematahkan serangannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana lawannya bisa lebih kuat dari dia? Dia tidak percaya. Dia meraung dengan gila dan ingin memblokirnya. Namun, dia menyadari bahwa pedang naga hitam besar itu telah menebas dengan cepat. Itu akan segera menelannya. Ah! Enyah! Raja singa emas melancarkan serangan yang mengerikan. Baju besi emas muncul di tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Ledakan. Sesaat kemudian, pedang panjang itu menebas. Itu sangat menggemparkan. Gunung dan sungai hancur. Gelombang energi yang menakutkan berubah menjadi pilar cahaya bergulir yang melesat ke sembilan langit. Seolah-olah dunia akan hancur. Bumi retak dan kekosongan runtuh. Pegunungan di sekitarnya retak dan membentuk celah besar. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mereka menatap kekejauhan. Mereka ingin tahu bagaimana keadaan Raja Singa Emas. Saat bayangan pedang naga hitam menghilang, semua orang menjadi gugup. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Raja Singa Emas. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari sisa energi. Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak mengandung emosi apapun. Mendengar suara ini, pangeran pertama dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa ini adalah suara Raja Singa Emas. Ini berarti Raja Singa Emas seharusnya tidak mengalami banyak kerusakan. Bang! Pada saat berikutnya, kekosongan itu terkoyak dan Raja Singa Emas melangkah keluar. Rambut panjang kemasannya menari-nari liar tertiup angin, dan wajah tampannya seperti diukir dengan pisau. Namun, ada bekas darah di sudut mulutnya, yang sangat mencolok. Tidak hanya itu, ketika mereka melihat ke bawah, semua orang tercengang. Armor pertempuran emas yang indah di Raja Singa Emas sekarang dipenuhi retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tidak hanya itu, area di depan tubuhnya ambruk. Ada tanda pedang yang jelas membelahnya. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai baju besi emas, karena sejumlah besar darah telah mewarnainya menjadi merah. Dia terluka. Raja Singa Emas sebenarnya terluka parah. Semua orang sangat terkejut, tidak berani mempercayainya. Di sisi lain, ekspresi Raja Singa Emas sedingin es. Tanda di antara alisnya bersinar lebih terang. Meskipun wajah Zhang Suan pucat, niat membunuh yang dia pancarkan jauh lebih tajam dari sebelumnya. Bocah, jika kamu berani menyakitiku, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat. Raja Singa Emas benar-benar marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan lawannya jauh lebih besar daripada miliknya ketika mereka menggunakan keterampilan bela diri yang sama. Ini terlalu tidak masuk akal. Kita harus tahu bahwa Raja Singa Emas telah memahami semacam kemampuan ilahi. Hanya dengan menggabungkannya dengan kekuatan garis keturunannya barulah dia bisa meniru keterampilan bela diri orang lain. Terlebih lagi, di bawah pengaruh garis keturunannya, kekuatan yang dia tiru akan jauh melampaui kekuatan lawannya. Kemampuan ilahi semacam ini tidak hanya dapat mengalahkan tangan lawannya, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan diri dan hati bela diri lawannya. Tapi sekarang, kemampuan ilahi yang dia banggakan sebenarnya telah gagal. Di sisi berlawanan, Lin Suan mencibir. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Ini hanya hidangan pembuka. Selanjutnya, aku akan memberimu kejutan. Sial! Mungkinkah bocah ini masih punya kartu truf? Raja Singa Emas mengerutkan kening. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Dia memiliki ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Karena dia menemukan bahwa telapak tangan Lin Suan dengan cepat membentuk segel. Aura ganas dan menakutkan dengan cepat terpancar dari jejak itu. Sial! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakannya? Raja Singa Emas benar-benar tercengang. Sialan! Aku tidak percaya. Raja Singa Emas sepertinya menerima pukulan telak. Dia menjadi gila. Sial! Bagaimana dia bisa menggunakan segel singa tak takut? Mustahil! Palsu! Ini pasti palsu! Bocah ini mencoba membuatku bingung. Raja Singa Emas meraung, mencoba menstabilkan emosinya. Namun, Lin Suan mencibir. Palsu! Apakah begitu? Kalau begitu lihat ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya. Segel singa tak takut telah dilepaskan. Seekor singa emas muncul di udara dan mengaum ke arah langit. Sangat menakutkan. Brengsek! Mustahil! Saya tidak percaya. Raja Singa Emas benar-benar sudah gila. Pihak lain sebenarnya bisa menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Ini terlalu tidak terduga. Kemampuan ilahi ini adalah kahlian utama suku pertempurannya. Yang lain tidak bisa menggunakannya. Namun, bagaimana pihak lain bisa menggunakannya? Sial! Mungkinkah bocah ini juga tahu cara meniru kemampuan ilahi orang lain? Tapi bagaimana ini mungkin? Raja Singa Emas benar-benar tercengang. Alasan mengapa dia bisa meniru kemampuan ilahi orang lain adalah karena kekuatan garis keturunan suku pertempurannya. Tanpa kekuatan garis keturunan dari Battletree Bay, orang lain tidak bisa menggunakannya. Ini jelas bukan segel singa tak takut. Bocah, apakah menurutmu hanya dengan meniru bentuk singa, itu adalah anjing laut singa yang tak takut? Anda tidak bisa melepaskan kekuatan dan esensinya. Raja Singa Emas meraung dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia juga melepaskan segel singa tak takut. Menurutnya, Lin Suan pasti berusaha membingungkan dan menipunya. Itu sebabnya dia menggunakan segel singa tak takut. Dia menduga segel pihak lain hanya berbentuk singa. Itu tidak memiliki kekuatan dan esensi dari segel singa tak takut. Jika itu masalahnya, maka itu bukan apa-apa. Karena itu tidak bisa mengancamnya sama sekali. Oleh karena itu, dia juga menggunakan segel singa tak takut dan segera melepaskannya. Dia ingin menghancurkan singa pihak lain. Di langit, kedua sosok emas itu bertabrakan lagi dan terkoyak. Namun, tak lama kemudian, Raja Singa Emas berteriak lagi. Karena dia menyadari bahwa segel singa tak takut yang dia keluarkan telah dirusak oleh pihak lain. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain tidak hanya memiliki bentuk yang sama dengannya, kekuatannya bahkan lebih kuat dari versi asli yang dia keluarkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa menggunakan kemampuan ilahi suku pertempuran mereka? Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari miliknya. Raja Singa Emas benar-benar menjadi gila. Bocah sialan, bagaimana caramu melakukannya? Siapa sebenarnya kamu? Raja Singa Emas mengertakkan gigi. Bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja, saya melakukannya dengan cara yang sama. Lin Suan mencibir. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Raja Singa Emas meraung dengan ganas. Saya hanya bisa melakukan ini karena saya memiliki garis keturunan Battletree B. Anda bukan anggota suku pertempuran. Bahkan lebih mustahil lagi bagimu untuk memiliki garis keturunan suku pertempuran. Bagaimana kamu melakukannya? 2179 Jadi itu adalah garis keturunan dari suku perang. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mendapat pencerahan. Sekarang, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Sialan, kamu benar-benar menipuku. Raja Singa Emas meraung. Dia tidak menyangka pihak lain masih menyelidiki rahasia suku perangnya. Hal ini membuatnya marah. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menyerang lagi. Percuma saja, saya tahu semua yang Anda tahu. Terlebih lagi, kekuatannya lebih kuat dari milikmu. Oleh karena itu, kamu sama sekali bukan lawanku. Lin Suan berkata dengan dingin. Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan Raja Singa Emas kepadanya sebelumnya. Namun, dia sekarang mengembalikannya kepada mereka. Ah, brengsek, saya akan membunuh kamu. Raja Singa Emas marah. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Dia harus membunuh pihak lain untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Apa yang salah? Apakah kamu marah? Lin Suan mencibir. Sekarang, cicipi tinju matahari terbakar langit yang terbakar. Ledakan. Api hitam yang mengerikan muncul di tangan Lin Suan. Lalu mereka menari dengan cepat. Banyak matahari hitam menari-nari di udara, melepaskan panas yang mengerikan. Apa yang dia gunakan sekarang adalah skill pamungkas yang digunakan Raja Singa Emas sebelumnya, tinju matahari terbakar langit. Itu juga merupakan kemampuan yang menakutkan dari suku perang. Saat ini, ketika digunakan, ia memiliki aura kehancuran. Brengsek. Melihat pihak lain menggunakan skill pamungkas suku perangnya lagi, Raja Singa Emas sangat marah hingga dia muntah darah. Semuanya di luar kendalinya. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk meniru keterampilan pamungkas Lin Suan untuk membunuh pihak lain. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan metode yang paling memalukan untuk membunuh pihak lain. Namun kini, ia menyadari bahwa bukan saja ia tidak berhasil, namun ia juga dikalahkan oleh pihak lain. Sekarang, hati bela dirinya akan runtuh. Karena pihak lain terlalu misterius. Pertarungan ini sungguh terlalu menyedihkan. Raja Singa Emas memandang Lin Suan. Pihak lain menggunakan skill pamungkas War 3B miliknya. Apalagi pihak lain lebih kuat dari dia. Hal ini membuatnya marah. Dia meraung dengan gila, tanda emas di antara alisnya berkedip-kedip. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan meraung. Nak, aku tidak percaya kamu bisa meniru kekuatan garis keturunanku. Pada saat berikutnya, dia menggunakan skill rahasia garis darahnya dan menyerang dengan liar. Tiba-tiba, kekuatan garis keturunannya meledak. Dan lampu merah keluar dari dahinya. Itu berubah menjadi pedang darah merah dan menebas dengan liar. Pedang garis darah. Pedang panjang itu mengandung kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Dan tanda misterius berkedip di atasnya. Pedang panjang berwarna merah darah meluncur keluar. Menghancurkan semua matahari hitam. Dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Weng. Lin Suan dengan cepat mengelak dan menggunakan demi dewa dan semi iblis. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang penghancur surga caotik untuk melawan. Kedua teknik pedang itu bentrok sengit di udara. Dentang. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang berlari kencang. Pedang panjang berwarna merah darah kembali ke sisi Raja Singa Emas dan melayang di depannya. Di sisi lain, Lin Suan juga mendengus dingin saat cahaya pedang mekar dari tubuhnya. Nak, bukankah kamu sangat kuat menyerang buat salinan pedang garis darahku? Raja Singa Emas mencibir lagi. Bagaimana itu? Anda tidak dapat menggunakannya lagi, bukan? Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Kamu sama sekali tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi yang sama dengan kekuatan garis keturunanku. Raja Singa Emas mencibir dengan nada menghina. Dia menebak dengan benar. Lin Suan tidak bisa meniru kemampuan ilahi dari kekuatan garis keturunan. Namun, dia mencibir pada saat berikutnya. Lalu bagaimana jika Anda tidak dapat menyalinnya? Mungkinkah kamu bisa meniru semua kemampuan ilahiku? Lelucon yang luar biasa. Tentu saja bisa. Raja Singa Emas kembali percaya diri. Anda tidak memiliki kekuatan garis keturunan, jadi Anda tidak memiliki keterampilan garis keturunan rahasia. Selama itu bukan kemampuan ilahi yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan, saya bisa menggunakannya. Teknik pedang yang kamu gunakan untuk melawan pedang garis darahku seharusnya adalah teknik pedang tingkat surga, bukan? Saya juga bisa menggunakannya. Raja Singa Emas mendengus dan dengan cepat mengaktifkan pedang garis darah di sampingnya. Segera, pedang garis darah melonjak ke langit dan dengan cepat menari di udara. Itu tampak persis sama dengan pedang penghancur surga caotik yang digunakan Lin Suan sebelumnya. Nak, apakah kamu melihatnya? Saya juga bisa menggunakan teknik tingkat surga. Namun, kamu tidak bisa meniru pedang garis darahku. Oleh karena itu, kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Apakah menurut Anda saya hanya memiliki teknik tingkat surga? Ekspresi Lin Suan dingin dan matanya berkedip. Raja Singa Emas benar. Dia tidak bisa meniru teknik rahasia kekuatan garis keturunan. Namun, lalu kenapa? Dia juga memiliki banyak jurus pamungkas yang tidak bisa ditiru oleh lawannya. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk menggunakan kartu truf terkuatnya. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia harus menyingkirkan orang di depannya. Berdengung. Pada saat berikutnya, sinar cahaya keemasan muncul di mata Lin Suan. Mereka berubah menjadi pola misterius dan menutupi seluruh bola matanya. Sepasang mata emas memancarkan aura misterius. Mata emas. Raja Singa Emas tercengang saat melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia merasakan rambutnya berdiri tegak seolah sedang menghadapi ancaman yang menakutkan. Cahaya mengambang. Seperti yang diharapkan, pola misterius di mata Lin Suan berputar dan dia meluncurkan serangan yang kuat. Ah! Tubuh Raja Singa Emas gemetar. Kekuatan jiwanya mengalami dampak yang kuat seolah-olah akan menghancurkan jiwanya. Saat berikutnya, dia berteriak dengan gila. Kemarahan muncul di matanya dan nyala api di tubuhnya melonjak dengan cepat. Berengsek. Itu adalah serangan jiwa. Blokir untukku. Ada kalung biru di leher Raja Singa Emas. Itu memancarkan sinar biru. Ini adalah harta karun untuk pertahanan jiwa. Ini membentuk pertahanan yang kuat untuk memblokir serangan cahaya mengambang Lin Suan. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia meremehkan teknik mata Lin Suan. Jika itu adalah teknik mata biasa, kalung biru itu pasti bisa memblokirnya. Namun, ini adalah ilusi dari mata ilahi rahasia surgawi. Sangat menakutkan. Oleh karena itu, Raja Singa Emas menyukainya. Ledakan. Melihat adegan ini, Lin Suan dengan tegas mengambil tindakan. Pedang pembasmi kekacauan prima menebas dengan cepat dan kejam ke tubuh Raja Singa Emas, membuatnya terbang. Ledakan. 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 Langit hancur dan bumi tenggelam. Raja Singa Emas batuk setegup darah. Armor di tubuhnya hancur lagi. Bahkan banyak tulangnya yang patah. Lima organ dalam dan enam ususnya juga terkena dampaknya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terbangun dari ilusi. Saat berikutnya, dia meraung ke arah langit. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pedang garis keturunan di sampingnya dan menebas sisa pedang ki yang kacau. Brengsek. Ini tidak mungkin. Wajah Raja Singa Emas berubah menjadi jelek sekali lagi. Keuntungan yang dia peroleh karena Blutlin Suat telah menghilang sekali lagi. Dia tidak menyangka lawannya akan menggunakan teknik mata. Terlebih lagi, itu adalah ilusi yang menakutkan. Bahkan harta pertahanan jiwanya tidak dapat menghalanginya. Saat berikutnya, dia meraung dengan ganas. Namun tak lama kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Nak, harus kukatakan, terima kasih banyak telah memberiku serangan ilusi yang begitu kuat. Raja Singa Emas terlalu bersemangat. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melakukan serangan ilusi seperti itu, dia pasti bisa melukai lawannya dengan parah. Dia bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk membunuh lawannya. 2.180 Oleh karena itu, di saat berikutnya, kekuatan garis keturunan di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Sepasang mata merah darahnya berangsur-angsur berubah menjadi emas. Namun segera, tubuhnya gemetar dan dia berdiri di sana dengan linglung. Keringat dingin bahkan mengucur di keningnya. Sialan, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mengapa saya tidak bisa menyalinnya? Raja Singa Emas tercengang karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa meniru teknik mata linsuan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Raja Singa Emas tidak berani mempercayainya. Dia tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa memiliki sesuatu yang tidak bisa dia tiru. Mungkinkah itu kekuatan garis keturunan? Selain kekuatan garis keturunan, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Karena dia bahkan bisa meniru teknik budidaya surga tingkat. Sialan, kekuatan garis keturunan, kamu sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan. Raja Singa Emas meraung dengan ganas. Dia awalnya mengira linsuan hanyalah seorang jenius biasa dan tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah besar. Pihak lain sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan, dan itu sangat misterius. Di sisi berlawanan, linsuan melihat penampilan gila Raja Singa Emas dan mencibir. Mengapa, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyalin semua kemampuan ilahi saya? Sekarang, salin dan lihat. Mendengar kata-kata linsuan, Raja Singa Emas sangat marah hingga dia muntah darah. Ini tamparan di wajahnya, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan meraung. Bocah, jangan terlalu sombong. Saya juga mengalami serangan jiwa. Aku masih bisa membunuhmu. Anda juga memilikinya. Apakah begitu? Kalau begitu tunjukkan dan biarkan aku melihatnya. Tanda emas di mata linsuan berkedip seperti dewa, sangat misterius. Huff, kamu akan melihatnya. Ekspresi Raja Singa Emas dingin. Kekuatan garis keturunannya beredar dengan gila-gilaan. Cahaya keemasan di matanya menghilang dan digantikan oleh sentuhan merah darah. Battle Rache saya dilahirkan untuk pertempuran dan sangat kuat. Apakah menurut Anda Battle Rache saya tidak memiliki kemampuan ilahi? Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Saat suara Raja Singa Emas turun, cahaya merah darah di matanya menjadi lebih mengerikan. Itu seperti lautan darah, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tebasan sumber jiwa. Saat suaranya jatuh, cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. KKK. Kekosongan di depannya hancur seperti cermin. Energi tak berbentuk melonjak di langit, dan linsuan juga merasakan ancaman yang datang dari jiwanya melonjak ke arahnya. Ketika energi ini melonjak, bahkan linsuan tidak bisa tidak terkejut. Benar-benar layak menjadi jenius dalam War Rache. Raja Singa Emas ini sungguh terlalu menakutkan. Faktanya, dia bahkan merasa bahwa pihak lain dapat berdiri bahu-membahu dengan makhluk tertinggi. Perlombaan perang ini sangat misterius. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan ilahi tingkat jiwa, dan itu sangat menakutkan. Linsuan mendengus. Sesaat kemudian, pola dao emas di mata kanannya berputar dan berubah menjadi api emas. Ran Hun. Api emas melayang keluar, tak berbentuk dan tak berbentuk. Kekosongan itu langsung hancur, tidak mampu menahannya sama sekali. Lampu merah mulai menyala dengan cepat. Hah, hah. Api emasnya tidak besar, tapi sangat menakutkan. Dalam sekejap, banyak sinar berwarna merah darah menyala dan terbakar dengan ganas, menunjukkan tanda-tanda menyebar hingga ribuan mil. Di sisi lain, Raja Singa Emas memegangi kepalanya dan berteriak dengan sedih. Matanya kosong. Mengaum. Ia mengertakkan gigi dan mengayunkan pedang garis keturunan di sampingnya, memutus hubungan antara cahaya merah dan dirinya sendiri. Kemudian, ia mundur ribuan mil, terengah-engah. Wajahnya sangat pucat. Ada pun lampu merah yang terputus, dengan cepat terbakar menjadi abu. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Singa Emas tercengang. Teknik mata pihak lain sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Kita harus tahu bahwa tebasan jiwa ini adalah serangan jiwa yang menggunakan kekuatan garis keturunannya. Itu bisa langsung menebas jiwa siapapun. Itu sangat menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Itu adalah teknik rahasia miliknya. Setelah digunakan, tidak ada seorang pun di bawah level tertinggi yang bisa menolaknya. Jika makhluk tertinggi terkena serangan secara tidak sengaja, mereka mungkin akan terluka parah. Namun, tebasan jiwa yang mengerikan itu sebenarnya dibakar menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Apa sebenarnya api emas pihak lain itu? Apakah itu api jiwa yang dipadatkan dari teknik mata? Raja Singa Emas sangat terkejut. Bahkan api jiwa dari makhluk tertinggi tidak begitu menakutkan. Kecuali jika itu adalah api jiwa dari raja yang tak terkalahkan. Namun, pihak lain jelas bukanlah raja yang tak terkalahkan. Faktanya, dia hanyalah raja bintang enam seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa, seberapa kuatkah itu. Mengapa nyala api jiwa begitu menakutkan? Mungkinkah itu bukan api jiwa? Lalu apa itu? Wajah raja singa emas sangat jelek. Namun, di saat berikutnya, semua bulu di tubuhnya berdiri. Karena ia menyadari bahwa api emas dengan cepat melayang ke arahnya. Jiwanya merasa terancam. Wajah raja singa emas langsung berubah menjadi hijau. Jika ia diselimuti oleh benda ini, jiwanya mungkin akan tersulut. Pada saat itu, meski tidak mati, ia akan terluka parah. Terlebih lagi, itu akan menjadi cedera yang sangat sulit untuk disembuhkan. Berengsek. Raja singa emas seperti kilat emas, terus-menerus menghindar dan berteleportasi di udara. Namun, nyala api kemasan sepertinya sedang menatapnya. Tidak peduli bagaimana dia mengelak, dia tidak bisa melarikan diri. Pedang garis keturunan. Bunuh itu untukku. Tidak ada jalan lain. Raja singa emas hanya bisa mengaktifkan pedang garis keturunan di sampingnya. Suara mendesing. Pedang garis keturunan itu berkembang dengan rune dan berubah menjadi sambaran petir. Itu langsung terbang dan menebas api emas. Ledakan. Serangan ini terlalu mengerikan. Energi ledakan langsung meledakan segalanya. Pedang garis keturunan itu memang misterius dan sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan garis keturunan suku perang. Oleh karena itu, meskipun api emas dipanggil oleh mata ilahi Tianji, api itu tetap terpengaruh. Nyala api keemasan di atasnya agak redup. Namun, kondisi pedang garis keturunannya juga tidak bagus. Cahaya berwarna darah di atasnya berkedip-kedip seperti air mendidih. Itu akan segera dinyalakan. Cahaya berwarna darah dengan cepat menebas seluruh pedang garis keturunan, seolah-olah akan meleleh. Melihat pemandangan ini, wajah raja singa emas berubah menjadi jelek. Ia meraung dengan gila-gilaan. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak mungkin. Ia tahu betapa kuatnya pedang garis keturunan itu. Sama sekali tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, api emas justru mampu menghalanginya. Sialan, bunuh untukku. Raja singa emas meraung dengan ganas dan menuangkan seluruh kekuatan garis keturunannya ke dalam pedang. Segera, pedang garis keturunan itu mekar dengan cahaya aneh. Namun, di sisi lain, Lin Suan juga mengaktifkan mata ilahi Tianji. Rune misterius berkedip dengan cahaya kemasan. Nyala api emas juga menjadi lebih kuat. Ledakan, 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 ledakan. Nyala api berkedip-kedip, mampu menyalakan pedang garis keturunan. Tidak ada jalan lain. Melihat pedang garis keturunan itu akan meleleh. Raja singa emas mengertakkan gigi dan jejak kegilaan muncul di matanya. Blokir untukku. Ia meraung dan langsung meledakan pedang garis keturunan itu. Segera, pedang garis keturunan itu meledak, berubah menjadi bola energi berwarna darah dan menyebar ke segala arah. Area dalam radius 10.000 mil langsung ditutupi oleh bola energi berwarna darah dan itu masih terus berlanjut. 10.000 mil, 20.000 mil, 30.000 mil. Segera, 50.000 mil tertutup seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.